Shalom Shalom papa mama adik-adik Senang sekali Karena ternyata kita masih berjumpa kembali Ya adik-adik Tentu semuanya karena kasih setia kebaikan Tuhan Puji Tuhan Adik-adik tetap setia berdoa baca Alkitab ya Ayo kita sekarang mau beribadah Menyembah muji Tuhan Mendengar firman Tuhan Adik-adik Semua siap? Kakak mau pimpin kita masuk dalam doa Semuanya mau sungguh-sungguh Ayo duduk yang baik Semua siap mau mendengar firman Tuhan? Ya Adik-adik Kakak pimpin dalam doa ya Kita sembah Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Haleluya 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 Engkau sungguh Tuhan Kami yang dasyat Agung mulia namamu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami mengucap syukur Begitu banyak Tuhan Orang-orang yang sudah sembuh dari penyakitnya Begitu banyak orang yang Tuhan terus kuatkan Tuhan sudah pulihkan Dari penyakit virus Corona Ya Bapak Saat ini kami mau siap Duduk diam mendengar firmanmu Biarlah Tuhan Engkau Berkenan Melihat Menerima Sembah ujian kami Ya Tuhan Biarlah engkau Melihat Kami Mau terus Sungguh-sungguh Bapak Menjadi anak-anakmu Menjadi pasukan Tuhan Yang terus Setia Kepada Tuhan yang ajaib Tuhan kami yang dasyat Mari Tuhan Tolong kami Oleh kuat kuasa rohmu Pimpin setiap kami Duduk dengan tenang Dan semakin Menyenangkan hatimu Dalam hidup kami Menjadi Pelaku-pelaku Yang menuruti firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Amin Ya adik-adik Ayo Ajak Kakaknya Adiknya Papa Mama Kita mau siap Masuk dalam ibadah Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Shalom teman teman Yeay Kembali lagi Di gereja online Kali ini Masih kenal gak Siapa nama aku Siapa yuk Aku jeje Masih inget tema bulan ini Ada yang tahu gak Nah bener banget Tema bulan ini adalah Fokus on new things Wow Ayo pasti kalau yang ikutin ibadah Dari saat Minggu persa Ke satu Sampai ketiga Pasti tahu Artinya apa Makanya kalian stand by ya Ibadah kali ini ya Supaya kalian Dapat mengerti Dan mendapat pengurapan baru Selama ibadah Ingat kalian Kalian harus ngapain Ayo Ibadah yang sungguh-sungguh Jangan main-main Oke Kalian harus ibadah Seperti Kalian Ibadah di gereja Ajak Papa Mama kalian Kakak Adik Semuanya Kita ibadah bersama Memuji dan Menyembah Tuhan Nah Babel fact kali ini Sebelumnya JJ mau ajak kalian Untuk tebak gambar nih Di belakang JJ nih Ada gambar Kalian harus tebak Itu gambar siapa ya Apa Apa Ayo gambar siapa Ayo Coba kalian Sebutkan itu gambar siapa Nah Betul banget Itu adalah gambar Daud dan Goliat Hmm Nah Siapa yang tahu Raja Daud Pasti kalian semua tahu Kan Raja Daud Itu siapa Kira-kira Kalian tahu gak Siapa itu Goliat Nah Kali ini JJ mau bilang nih Terangin buat kalian Goliat Adalah Seorang prajurit Filistin Berperawakan Busor Besor Besarnya harus kayak gini ya Teman-teman ya Busor Dan selalu Menantang Orang Israel Untuk melawannya Nah Mau tahu Lebih lanjut Ikuti ibadah ini Dari awal sampai Akhir ya Teman-teman di rumah Dimanapun kalian berada Sebelum mulai ibadah JJ mau berdoa Untuk kalian Ikuti JJ berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kesempatan Kali ini Walaupun kami Beribadah secara Online Tapi kami Yakin dan percaya Roh Kudusmu Selalu ada Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kiranya Engkau Berkenan Atas puji-pujian Dan penyembahan Yang kami naikkan Hanya di dalam Namamu Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Let's praise and worship Jangan teman-teman Apa kabar kalian semua Pastinya baik dong Amin Selalu baik dong Jok Yes Pastinya J Karena Tuhan Yesus Selalu baik Untuk kita Semua Oh iya J Aku mau cerita nih Apa tuh Jok? Nah Aku tuh deg-degan banget Pas sekolah offline J Kan Sekolah aku Udah mulai masuk offline Aku tuh Takut Kalau kita ke dunia luar Nanti aku Kenapa-napa Aku takut banget Karena aku Lihat di TV tuh J Apalagi Sekarang Kalau aku lihat Berita-berita Dunia ini Makin terlihat jahat Hmm Iya Bener banget Jok Awal-awal Sekolah offline Jok Teman-teman Aku juga Takut Deg-degan Takut Ini itu Apalagi kan Sekarang masih pandemi Masih terus berjalan Sampai sekarang Berita-berita di TV Mengenai dunia Juga semakin jahat Tapi kita Nggak boleh Takut Jok Karena Kita punya Tuhan Yesus Yang hebat Dia kan selalu ada Dalam kehidupan kita Iya Bener banget CJ Iya Jok Walau kamu takut Ke sekolah offline Nggak apa-apa kok Itu emang biasa Kamu Nggak boleh takut Selama kita Jaga protokol kesehatan Rajin cuci tangan Pakai apa Jok Masker Dan Hand sanitizer Hand sanitizer Nah Bener Hand sanitizer Kamu mah gitu Nggak bisa bahasa Inggris Maafin aku Nah Kita juga harus jaga jarak Agar kita terhindar Dan terjaga Karena ingat Kita diberikan Tuhan Otak Dan di otak kita Diberikan Kepintaran Serta Hikmat Makanya Kita harus Minta hikmat Dan kepintaran Dari Tuhan Aku setuju banget Sama kamu J Selama kita Bisa jaga diri Kita ini Kita ini ya Jawab bener kan Nah Oh iya Aku jadi teringat Oleh kisah Daud dan Goliat Nih Wah Apa tuh J Kamu mau dengar Mau banget J Temen-temen juga Mau denger gak Pastinya mau dong Nah yaudah Kita siapin Semua A tulis Buku catatan Dan akitab kalian ya Oke oke J Aku sudah siap Mari teman-teman Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena engkau Masih selalu Beserta dengan kami Karena anugerahmu Selalu ada Dalam kehidupan kami Berikan kami Hikmat Dan kepintaran Serta telinga Yang mendengar Dan hati yang baik Agar kami Dapat pengerti Firmanmu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Nah teman-teman Di rumah Sudah siap belum? Kamu sudah siap Jo? Sudah dong Oke Nah begini teman-teman Kisah Daud Dan gue lihat Ini ada di 1 Samuel 17 Kalian bisa baca Nanti di rumah Bersama keluarga kalian ya Nah Begini cerita Firman Tuhan Di tanah Israel Hiduplah seorang nabi Bernama Samuel Siapa namanya? Samuel Ah benar Nah Tuhan Menyuruh Samuel Pergi ke Bethlehem Dimana dia Dia akan menemukan Seorang Anak laki-laki Bernama Daud Tuhan Tuhan Menyuruh Samuel Untuk mengurapi Daud Sebagai raja baru Israel Wuuu Dia jadi raja teman-teman Ia harus menggantikan Saul sebagai raja Karena Saul telah Berpaling dari Tuhan Pada waktu itu Saul dan orang-orang Israel Berkemah di Lembah Elah Apa Jo? Lembah Elah Nah betul Teman-teman Lembah Elah Jangan lupa dicatut ya Dimana mereka Bersiap-siap Untuk melawan Tentara Filistin Saudara-saudara Daud Termasuk Di antara Orang-orang Israel Jadi Daud Pergi ke Lembah Untuk membawa Lebih banyak Makanan Dan perbekalan Kepada saudara-saudaranya Saat dia berdiri Di atas bukit Yang menghadap Ke Lembah Dia bisa melihat Kedua pasukan Di kedua sisi Ketika Daud Tiba Di saudara-saudaranya Dia menemukan Mereka Bersembunyi Dari tentara Filistin Yang menakutkan Orang Filistin Adalah pejuang Yang hebat Dan Banyak Jumlahnya Selama Empat puluh hari Mereka Meneriaki Orang-orang Israel Menyebut mereka Pengecut Dalam tentara Filistin Ada seorang Pria Bernama Goliat Dia lebih besar Dan lebih menakutkan Daripada Pria Filistin Lainnya Dia adalah Seorang raksasa Goliat Tidak takut Pada siapapun Dan menantang Orang-orang Israel Untuk Keluar Dan melawan dia Tetapi Semua orang Terlalu takut Kamu tuh Takut Nah Siang dan malam Goliat mengolok-olok Allah Israel Dan tentara Saul Ketika Daud Bersama saudara-saudaranya Dia melihat Goliat keluar Dan Dia Mendengar Hinaannya Daud Tidak bisa Mempercayainya Sekarang Daud Adalah Seorang Pemuda Pemberani Dan Dia Mengasih Tuhan Dia tidak Tahan Lagi Mendengar Goliat Menghina Tuhan Atau Umatnya Tersiar Kabar Tentang Pertanyaan Daud Tentang Goliat Dan Raja Saul Memanggil Dengan Keberanian Yang Besar Daud Beritahu Saul Bahwa Dia Akan Melawannya Saul Tahu Bahwa Tuhan Menyertai Daud Jadi Dia Menyetujui Permintaan Daud Sahul Membekali Daud Dengan Baju Jirahnya Pedangnya Dan Perisanya Tetapi Semuanya Itu Terlalu Berat Daud Bahkan Tidak Bisa Berjalan Pada Akhirnya Daud Memutuskan Untuk Melawan Goliat Dengan Ketapelnya Jok Teman-teman Satu-satunya Senjata Yang Digunakan Dia Sebagai Gembala Daud Pergi Keluar Mengambil Lima Batu Ada Berapa Lima Batu Lima Coba Coba Bikin Angka Lima Di rumah Bagaimana Teman-teman Lima Lima Batu Dan Berjalan Menuju Goliat Goliat Menertawakan Daud Apakah Bisa Ya Goliat Pasti Sudah Matang-matang Daud Sedih Roh Tuhan Turun Ke Atas Daud Dan Memberinya Kekuatan Dengan Keberanian Dan Daud Memberinya Kekuatan Dengan Keberanian Dan Keberanian Untuk Melawan Raksasa Itu Daud Tahu Dia Tidak Bisa Melakukan Ini Sendiri Jadi Dia Percaya Tuhan Akan Memberinya Dan Israel Kemenangan Saat Goliat Menyerang Daud Daud Berteriak Kamu Datang Kepadaku Dengan Pedang Tombak Dan Perisai Tetapi Aku Datang Kepadamu Dalam Nama Tuhan Semesta Alam Ala Tentara Israel Yang Telah Kamu Tentang Nah Daud Mengambil Ketapelnya Memasukkan Salah Satu Dari Lima Batu Dan Mulai Mengayunkan Ke Arah Goliat Saat Goliat Mendekat Daud Melepaskan Batu Itu Dengan Kekuatan Besar Dan Mengenai Goliat Di Tengah Dahinya Jo Teman Teman Wah Apa Yang terjadi Selanjutnya Je Seketika Raksasa Itu Jatuh Ketanah Di Wajahnya Dan Mati Hari Itu Tuhan Memberi Daud Dan Israel Kemenangan Daud Berlari Ke Arah Goliat Dan Berdiri Di Atas Tubuhnya Daud Mengambil Pedang Goliat Dan Memenggal Kepalanya Ketika Tetara Filistin Melihat Ini Mereka Takut Dan Lari Ketika Rotuhan Turang Ke Atas Daud Yang Hanyalah Seorang Anak Gembala Kecil Dia Menjadi Seorang Pejuang Pemberani Yang Mengalahkan Raksasa Jo Dan Teman Teman Wow Wow Hebat Banget Tuhan Kita Hebat Dan Dasyat Dari Pelajaran Daud Kita Bisa Mengambil Pelajaran Bahwa Sebesar Apapun Masalah Dan Ketakutan Kita Kita Harus Tetap Ingat Bahwa Tuhan Kita Dasyat Dan Ajaib Seperti Daud Juga Kita Mengerti Bahwa Tuhan Mempersiapkan Kita Untuk Menang Melawan Dunia Ini Tetapi Ingat Kita Perlu Kuasa Dan Apa Jo Pengurapan J Iya Pengurapan Yang Baru Jadi Kita Tidak Boleh Takut Jo Dan Teman Teman Wah Terima kasih J Untuk cerita Firman Tuhan Kali Sama Y Gimana Teman Teman Semua Diberkati Oleh Firman Tuhan Pastinya Yuk Kita Sama Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Atas Berkat Dan Kasih Karuniamu Dan Cerita Firman Kali Ini Tuhan Berikan Kami Selalu Hikmat Kepintaran Hati Yang Baik Supaya Kami Dapat Selalu Menyenangkan Hatimu Tuhan Jadikan Kami Seperti Daud Agar Kami Dapat Berani Karena Engkau Selalu Beserta Dengan Kami Tuhan Juga Bantu Kami Untuk Mempersiapkan Diri Kami Untuk Menang Melawan Dunia Ini Dan Urapi Kami Selalu Ya Tuhan Tuhan Juga Berkati Keluarga Kami Dan Kami Di Sekolah Kami Yakin Dan Percaya Bahwa Engkau Juru Selamat Kami Yang Hidup Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluyah Amin Oh Iya Job Kita Aku Beringat Nih Ini Ini kan Akhir Bulan Bisa Ada apa Ya Job Akhir Bulan Bisa Ada apa Job Kita Celebrate Apa Ya Ulang Tahun J Betul Kita Harus Ulang Tahun Teman Teman Kita Di Bulan November Kamu Mau Ikut Jadi Bareng Aku Ikut Oke Teman Teman Juga Harus Yuk Kita Jadi Bareng Bareng Happy Birthday Ya Satu Dua Tiga Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday To You Selamat Teman Teman Semuanya Tuhan Yesus Memberkati Shalom Ayat Hapal Minggu Ini Masmur 41 Ayat 13 Sampai 14 Tetapi Aku Engkau Menopang Aku Karena Ketulusanku Engkau Membuat Aku Tegak Di Hadapan Mu Sampai Selama Lamanya Terpujilah Tuhan Allah Israel Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Amin Ya Amin God Bless Us Nah Adik-adik Kakak Juga Nggak Mau Lupa Nih Kakak Mau Berdoa Buat Adik-adik Yang Berulang Tahun Di Bulan November Ini Kakak Mau Berdoa Buat Kalian Semua Kamu Yang Merasa Berulang Tahun Di November Yuk Berdiri Angkat Kedua Tanganmu Kakak Akan Berkati Dari Sini Kita Terima Berkat Dari Tuhan Dan Kakak Mendoakan Kamu Semua Yuk Kita Berdoa Bapak Kami Mengucap Syukur Tuhan Yesus Buat Teman-teman Kami Adik-adik Kami Anak-anak Kami Yang Tuhan Berikan Berkat Lagi Tahun Ini Di Bulan Ini Tuhan Yang Berulang Tahun Di Bulan November Ini Bapak Kami Berdoa Buat Mereka Semua Tuhan Tuhan Pakai Hidup Mereka Masa Depan Mereka Tuhan Sediakan Yang Terbaik Biar Di Tahun Ini Di Bulan Ini Mereka Yang Mendapatkan Satu Tahun Lagi Dari Tuhan Juga Ditambahkan Berkat Daripada Tuhan Kesehatan Penyertaan Yang Selalu Tuhan Berikan Kepada Mereka Apapun Mereka Kerjakan Cita-cita Mereka Tuhan Akan Sediakan Yang Terbaik Tuhan Akan Buat Mereka Berhasil Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Hal Haleluya Amin Selamat Ulang Tahun Buat Adik-adik Yang Berulang Tahun Di Bulan Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua